Gelombang urbanisasi pengayu becak mulai terlihat di Jakarta. Puluhan pengayu becak dari berbagai daerah berdatangan ke ibu kota untuk mengadu nasib. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memperbolehkan becak kembali beroperasi di Jakarta memicu urbanisasi penarik becak dari luar Jakarta. Dari total 38 orang yang menetap di kawasan Pekojan, enam orang di antaranya adalah warga luar Jakarta seperti Pemalang, Tegal, Indramayu, dan Cirebon. Pendataan pun dilakukan kelurahan setempat dengan menepelkan stiker berlogo Pemprov DKI Jakarta. Penari becak juga diminta untuk selalu mematuhi peraturan lau lintas dan hanya beroperasi di kawasan perumahan saja. Sebaliknya, belasan tukang becak asli Jakarta yang setiap hari beroperasi di kolong flyover bandengan Tambora, Jakarta Barat, malah belum terdata. Belasan tukang becak ini pun akhirnya menyerahkan KTP dan kartu keluarga ke kelurahan agar terdaftar dan mendapatkan stiker resmi. Sejauh ini sebanyak 51 orang penarik becak warga asli Pekojan telah terdata. Sebuah program khusus telah disediakan bagi penarik becak yang telah terdaftar. Sementara pengayu becak asal luar Jakarta akan dipulangkan ke daerah asalnya. Becak-becak yang datang ke situ ke Indonesia, dari wilayah Indonesia ke Jakarta tidak diperbolehkan. Jadi akan dipulangkan. Yang kami lakukan adalah mendata yang sudah ada di Jakarta berkat PPDKI dan diberi pelatihan, dikasih stiker. Pelatihan bagi para penarik becak akan dimasukkan dalam program OKOC yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih.